Intro Anda masih bersama kami dalam rubrik teknologi BBPT TV Pemirsa Kepala BBPT Unggul Prianto menyebut bahwa tahun 2017 ini peran inovasi teknologi harus meningkat Guna mendukung agenda nawacita pemerintah Joko Widodo Dalam acara sirah Turahmi pimpinan dengan senior BBPT di kawasan Puspitek, Tanggerang Selatan Unggul mengatakan bahwa BBPT mengutamakan inovasi dan layanan teknologi untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa Pada acara yang sama, Prof. Wardiman Joyo Negoro mengatakan bahwa teknologi akan membawa kemajuan bagi sebuah negara Lebih lanjut juga dikatakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia era Kabinet Kerja Prof. Indroyono Susilo yang memandang bahwa peran BBPT dalam hal alih teknologi untuk pembangunan Indonesia akan semakin maju di tahun 2017 Pemirsa, tayangan berikut ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini Saksikan terus rubrik teknologi Setiap Jumat pukul 8.30 pagi Saya Serli Julianti, mewakili seluruh kru yang bertugas undur diri Sampai jumpa dan salam teknologi Ya, jadi kalau saya mau mengingatkan kembali secara singkat BBPT untuk awal Jadi BBPT itu dari Divisi Evan Teknologi Pertamina yang dibentuk pada tanggal 1 April 1976 Ya, lanjut Nah, kemudian keluar kepres nomor 25 tahun 1998 Bahwa BBPT dibentuk dengan salah satu tugasnya melakukan pemilihan pengkajian dan penerapan teknologi yang cepat untuk pembangunan di Indonesia Lanjut Jadi kita, salah satu patent kita sudah dipakai oleh pabrik garam, apa, pabrik garam PT Kimia Farma Ya, dapat royalti 3% disini dari, apa namanya, penjualan Ya, lanjut Nah, ini ADSB, ya Jadi ADSB itu adalah alat pengganti radar atau juga bisa menjadi pelengkap Ya, kalau di negara maju sudah diwajibkan seperti Australia, Singapura Pesawat yang tidak dilengkapi alat untuk memancarkan gelombang yang bisa ditangkap oleh ADSB ini Dia tidak boleh mendapatkan Karena ADSB ini kelebihannya dibanding radar yang biasa, dia mempunyai kekelitian yang lebih tinggi Spasi antar pesawat itu cukup detail, tidak termasuk jenis pesawat dan lain-lain Sehingga akan bisa mengefisiensikan kemampuan bandarannya di dalam menerima pesawat yang akan mendarat maupun akan take off Dan alat ini juga bisa untuk membantu bandara-bandaran yang belum punya raja Jadi kita punya sekitar 360-an bandara yang punya raja itu mungkin kurang dari 60 Salah satunya termasuk Semarang dan Ruseb Nah, Semarang dan Ruseb sudah kita bantu, kita pasang alat ini dan mereka sangat senang Sudah 4 tahun untuk Semarang, Ruseb jalan 3 tahun Dan itu saya lapor Pak Redhub Yang terakhir, dan saya sangat antusias, minta kita pasang di Papua nantinya Puji coba terakhir di Cengkaret Ternyata cukup bagus kinerjanya ketika dikombain dengan radar yang ada di situ Dan kita punya lab untuk solar yang terbesar di Indonesia Artinya menjadi rujukan Hampir semua pemasangan foto-voltage itu pengujiannya ya mintanya ke B2TKI ini milik BPPT Ya, lanjut Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca Nah, ini justru yang paling populer di pemerintahan kita Karena kalau ada kebakaran hutan, pasti mintanya ke kita ini untuk masalah hujan buatan Kalau saya melihat justru peran BPPT sebagai sektor yang untuk alih teknologi akan semakin maju pada tahun 2017 Karena kita dulu sudah dipikirkan bahwasannya dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia ini yang besar-besaran Antara lain 35.000 megawatt magnet listrik, pembangunan pelabuhan, pembangunan kapal Dan juga rencana-rencana pembangunan jalan tol dan sebagainya, infrastruktur ya Itu diharapkan selalu adanya peningkatan nilai tambah Lali teknologi dan juga pemuka lapangan kerja untuk orang Indonesia sendiri Nah, kalau Anda melihat sekarang perkembangannya Saya kira pemerintah sudah untuk BPPT tahun ini malah sebagian besar Karena untuk pembangunan-pembangunan pelabuhan misalnya Patimbang Untuk pembangunan jalan kereta api Jakarta-Surabaya Semua sekarang minta agar BPPT adalah bagian dari pembuatan visibilis tadi Dan pravisibilis tadi dan juga detail engineering design Mengapa demikian? Karena dengan adanya BPPT bertugas membuat detail engineering design dan juga visibilis tadi Anggarannya kecil, hanya 2% dari proyek sendiri Tapi dampaknya 70% Contoh untuk pembangunan listrik misalnya Dengan yang membuat rancang bangun dan desainnya itu BPPT Maka kita bisa menentukan boilersnya dibuat oleh siapa Turbinnya oleh siapa Kemudian juga wiring sistemnya oleh siapa Dan itu semua bisa ditentukan itu dari kandungan dalam negeri Dengan demikian kemampuan dalam negeri juga meningkat Karena dengan demikian juga kita bisa mampu memproyeksikannya ke negara lain Dan kami sangat senang bahwasannya beberapa karya BPPT sekarang Seantara lain misalnya EDSB Sistem radar kita sudah dipakai Kemudian juga untuk e-teknologi Untuk penyebaran logistik obat-obatan juga sudah diterapkan Dan khusus untuk bidang-bidang yang sekarang langsung ke masyarakat Tadi dari kajian yang disampaikan Hasil itu ada empat hal saya kira bisa langsung berdampak kepada masyarakat Pertama tadi sistem pemantauan gambut Karena dengan sekarang ini kita akan memantau Jangan sampai ada kebakaran hutan Dan itu sudah merupakan bagian dari peraturan dan undang-undang Yang kedua adalah selanjutnya kelapa sawit adalah Produk terbesar Indonesia di dunia Tapi demikian produk turunannya belum bisa dioptimalkan Tadi dari libah kelapa sawit dipakai untuk pakan sapi misalnya Itu saya kira dua lain yang utama Yang ketiga adalah sering listrik biomasa Karena kita punya banyak limbah dari biomasa untuk bawa listrik Dan itu saya kira itu bisa dikembangkan Dan yang terakhir adalah masalah bioteknologi Untuk bibit-bibit unggulan Ada lada tapi juga bagaimana dengan ekaleptus, akasia dan sebagainya Ini adalah saya kira keunggulan yang lain tidak memiliki Dan Indonesia memiliki dan BPPT memiliki Dan sangat mudah dikerjasamakan dengan mitra-mitra Saya selalu kalau hasil dari pengajian dan menerapkan kita Tidak langsung diketahui oleh masyarakat Oleh industri Nanti tentunya apresiasinya akan rendah Tapi kalau itu masuk ke industri Apresiasinya akan tinggi dan akan membuat Tadi kegiatan kita diakui Dan tentunya APBN jadi meningkat Saya senang sekali bisa hadir di gedung administrasi atau gedung teknologi ini Karena memang sudah lama saya tidak ke BPPT Dan saya sejujurnya menjabat di BPPT sejak tahun 1979 Waktu itu BPPT oleh pemerintah Dimenta untuk mengkaji Mengkaji teknologi yang masuk ke Indonesia Dan ini yang penting Bagaimana teknologi menjadi dasar pendorong untuk naiknya ekonomi Karena waktu itu tahun 80-an Negara-negara yang maju Ini menurut Bank Dunia Menurut Bank Dunia Negara-negara yang maju itu karena Teknologi Karena SDM-nya Mengerti teknologi Terampil teknologi Jadi saya sampai disini Saya senang sekali Mendapat pemaparan dari kepala Pak Ugul Mengenai Apa yang telah dihasilkan oleh BPPT Dan adanya banyak balai-balai penelitian Sungguh Saya terkesan Jadi nasihat saya adalah Tolong balai-balai ini betul-betul dimanfaatkan Sebesar-besarnya Karena apa? Karena hasilnya itu bermanfaat bagi Masyarakat Jadi tadi misalnya ya Ada obat dari tanaman Ada pati-patian Ada obat untuk kesehatan Ada ini Energi Dari bumi Tapi juga yang saya terkesan Membuat drone Membuat radar Yang murah Saya bilang Sudahlah Meskipun Mungkin Banyak pemerintah yang belum mengerti Tapi dengan hasil anda itu Mereka akan terbuka matanya satu kali Sangat terkesan Dengan apa yang dilakukan BPPT sampai sekarang Dan sudah mulai diakui pemerintah Karena Anggarannya Sudah di atas satu triliun Tapi Jangan berhenti Masih banyak yang belum dilakukan Masih banyak penelitian yang harus Perlu Yang apa? Penelitian Yang untuk Masyarakat Untuk pangan Untuk energi Saya nanti Kalau datang lagi tahun depan Saya bilang Anggaran anda sudah harus dua triliun Jadi itulah Pesan saya Bekerjalah Keras Lebih keras lagi Sehingga Anda diterima Diakui Oleh masyarakat Oleh pemerintah Dan oleh Pak Jokowi Terima kasih telah menonton